Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Tegangan 1.35V Apa tegangan ini? Sahabat semuanya 1.35V 1.3V Ini adalah tegangan pada motherboard laptop Yang dipakai pada jenis motherboard Yang menggunakan DDR3 seri L Karena tegangan 1.35V ini nantinya Akan dipakai sebagai suplai tegangan Untuk RAM atau DDR Tanpa tegangan ini RAM tidak bisa bekerja Kita tahu bahwa DDR3 biasa Tanpa L di belakangnya Itu bekerja pada nominal tegangan 1.5V Berbeda dengan DDR3 L Yang bisa bekerja pada 1.5V Demikian juga pada 1.35V Dia bisa bekerja pada dua level tegangan ini Maka jika sebuah motherboard laptop itu menggunakan DDR3 L Dia secara umum menggunakan tegangan 1.35V Karena tentu karena nilai tegangannya lebih kecil Nanti menyedot power yang lebih rendah Pada saat bekerja Meskipun jika menggunakan 1.5V Tetap bisa bekerja Nah kalau menggunakan DDR3 biasa Matempat yang menggunakan DDR3 biasa Tentu nanti tegangannya menggunakan 1.5V Baik sahabat semuanya Lalu dari mana tegangan 1.35V ini muncul Tentu akan berbeda pada setiap model motherboard Nah kita ambil contoh pada skema ini adalah Skema kuanta Y0E Yang menggunakan IC controller step down Dengan model UP1740S Ini adalah IC controller step down Yang pada saat bekerja nanti menurunkan tegangan Dari VIN 19V Menjadi 1.35V Melalui sistem PWM Yang ada di dalam IC Jadi keluar IC sudah berupa Grafik tegangannya sudah berupa Tegangan hasil dari manipulasi PWM Yang sudah bernilai 1.35V Hanya membutuhkan filter Coil PL6 ini Kemudian beberapa kapositor Yang dipasang setelahnya IC controller step down ini Membutuhkan tegangan kerja Tegangan VCC Yaitu bernilai 5V Yang diambil dari plus 5VPCU Ini tegangan LDO Yang ketika Motorboard ini mendapatkan sumber power Tegangan ini langsung muncul Kemudian IC ini juga memiliki PIN PAY GOOD Yang nanti disini ya PIN 08 POK Ini nanti sebagai PIN yang akan melaporkan kinerja dari IC ini Jika IC ini sudah bekerja dengan baik Tegangan yang dikeluarkan sesuai dengan yang diinginkan Yaitu 1.35V Tegangan kerja juga masuk sesuai dengan standarnya 5V Demikian juga VIN Tegangan yang akan diolah juga sesuai dengan ratingnya Tidak ada bagian PIN-PIN yang bermasalah Maka Kondisi ini akan dilaporkan oleh PIN nomor 8 POK Yang akan melaporkannya menuju ke Sistem di blok yang lain Kemudian sahabat semuanya Ini tentang tegangan 1.35V pada motherboard laptop Beberapa motherboard laptop yang lain Menggunakan sistem BWM yang berbeda dengan ini Menggunakan IC controller Kemudian outputnya Harus diolah lagi Menggunakan MOSFET Yang terhubung dengan VIN Kemudian terhubung dengan GROUND Yang kedua MOSFET ini akan membentuk Gelubang tegangan Sesuai dengan yang diinginkan Baik sahabat semuanya Semoga sekilas ini bisa mengisi waktu kita Saat menunggu buka ya Ini kita buat saat kita menunggu buka Semoga ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati